Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indra Kirihulu membutuhkan 5.971 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Inhu pada Pilkada Serentak 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Inhu, Ronald D. Ardian mengatakan KPU Inhu telah memulai tahapan pembentukan KPPS Rekrutmen petugas KPPS telah dimulai dari hari Selasa tanggal 17 September hingga 28 September 2024 Untuk Kabupaten Inhu, KPU akan merekrut banyak 5.971 petugas KPPS yang akan bertugas menyelegarakan pemungutan dan penghitungan suara TPS pada Pilkada 27 November 2024 5.971 petugas KPPS tersebut akan bertugas di 853 TPS sekabupaten Indra Kirihulu Ketua KPU Inhu menyampaikan bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan KPU sebagai KPPS dapat lebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi melalui website ataupun media sosial KPU atau dapat bendaftarkan diri di sekretariat PPS di setiap kelurahan dan desa masing-masing Terima kasih pada saat ini KPU Kabupaten Indra Kirihulu membuka perekrutan atau pembentukan KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS yaitu dimulai dari tanggal 17 September sampai tanggal 21 September ini kawan-kawan PPS sekabupaten Indra Kirihulu telah melaksanakan pengumuman pembentukan KPPS seluruh Kabupaten Indra Kirihulu Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat dan teman pemilih yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2024 untuk menjadi KPPS di tingkat TPS kami persilakan untuk mendaftar di wilayah desa atau kelurahan masing-masing dengan menghubungi petugas penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2024 di tingkat desa atau kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara Proses pendaftaran seleksi administrasi hingga penetapan anggota KPPS dan pelantikannya berlangsung hingga 7 November 2024 mendatang Donyeka Putra melaporkan Terima kasih telah menonton!